Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setelah kesempatan channel Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana kabar kalian? Sehat? Waras kesem, Masya Allah kesem, doakan yang lagi sakit Allah, sehat kan temen kesem yang berjuang untuk pemajikan Tentunya diberikan kekuatan sampai finish Temen kesem yang bahagia juga tentunya Jangan lupa bersyukur Kalian lagi pada ngapain cuy? Aduh aduh Masak apa ini? Kita bahas apa cuy? Kita bahas Tentang majikan ya Yang mengumpul-ngumpuri majikan Katanya, kalau misalkan cecemu Memutuskan kontrak Kamu lapor aja ke imigrasi Sini saya kasih tau caranya supaya imigrasi itu Menggagalkan visa Domestic helpernya Jadi ini rame ya cuy ya di media sosial Jadi si para ropan ini gak mau Kalau misalkan teman-temannya Yang sesama Hongkong yang punya cece Diputuskan kontrak sepihak Ini mengumpul-ngumpuri majikan yang lain Untuk menulis surat ke imigrasi Wow, gimana cuy? Gimana kalau misalkan kita nyari majikan lagi visanya Yang gak turun Bisa gak sih majikan ini Apa namanya Membuat visa kita tidak turun Ayo kita bahas Jadi di kabar lokal Ini di share Ada majikan yang curhat Katanya Saya ngejeng cece ini 7 bulan Katanya Karena permintaan cece ini Gede ya di Hongkong Sedangkan Apa namanya Etika Domestic helper Ini buruk katanya Sehingga Saya mengejeng Satu cece Dimana dia ini Memutuskan kontrak sepihak 7 bulan Dia keluar Minta keluar Alasannya Pulang ke negara asalnya Saya mencurigai Bahwa ini Di backup sama agentnya Dan juga Diberikan Jalan oleh agentnya Untuk mencari Pengganti majikan Oh saya gak terima lo Saya lo ngejeng dia itu Dengan harga yang mahal Iya kan Gak semua orang Hongkong Itu punya duit ya cuy Ini buktinya emang ngeluh Jadi Saya berinisiatif nih Setelah menerima Surat cinta dari cecenya Majikan sakit hati cuy Diberikan surat cinta Dari kita ya kan Alasannya Wah ini gak mungkin banget Ini cece pulang ke Indonesia Paling dia ganti majikan Udah buruk sangat dulu Majikan Akhirnya Oke cece Kalau misalkan kamu Mau keluar dari rumah saya Saya bakal Tulis ke imigrasi ini Tentang kejelekan-kejelekan kamu Ya kan Disitu Alasannya cecenya Back to Origin country ya Atau balik ke negara asalnya Akhirnya sakit hati majikan ini Karena merasa Anaknya dilantarkan Mungkin Anaknya keromet gitu kan Kerjanya gak benar sih cecenya Akhirnya si majikan ini Memberikan tips Untuk semua majikan-majikan Yang ditinggal pergi Sama cecenya Tulis report ke imigrasi Caranya Itu ada tiga tips katanya Gimana itu Kak Yati Sam Aduh saya deg-degan Kak Yati Sam Saya habis putus kontrak Sama majikan nanti Kak Yati Sam Kasih caranya Gimana kalau kamu memutuskan kontrak Masih tetap aman Gitu kan Oke jadi si majikan ini menulis Di antaranya kalian itu para majikan Kalau cecenya kalian itu keluar dari rumah kamu Tulis Berbentuk surat Tapi jangan berbelit-belit Kayak bikin surat cinta Imigrasi gak punya waktu Untuk membaca curhatan-curhatan majikan Jadi itu the point aja Imigrasi Saya ini lopan dari pekerja migran ini Apa namanya KTP-nya nomornya segini Nomor kontrak kerjanya segini Dia memutuskan kontrak dengan keluarga kita Tujuh bulan Saya merasa rugi mengejeng cece model kayak gini Udah kita mahal Ngambilnya ya kan Intinya memberikan report ke imigrasi Bahwa kerja si cecenya itu Tidak sebaik itu Ya kan Kenapa dia itu Gampang banget memutuskan kontrak Pulang ke negara asalnya Saya mencurigai bahwa cece ini tidak kembali Bahkan dia itu mungkin pergi ke Makau Dan mencari majikan lagi Itu tips pertama cuy Jadi ngomongnya to the point aja sama imigrasi Jangan banyak pilih pala Katanya Kata majikan yang sakit hati ini cuy Terus yang kedua Setelah kirim surat Ini kan nyampe tuh 2-3 hari Kita report nih Melalui telpon juga Ini majikannya memang banyak waktu kali Telepon imigrasi Kering imigrasi Kamu sudah menerima surat pengaduan saya Mohon diproses imigrasi Ya imigrasi itu menerima telpon kita Katanya Ya siap Employer Nanti kita Apa namanya Tindak lanjuti Katanya Itu tips kedua Katanya setelah kirim surat Pengaduan si cecenya yang pilih pala Yang kedua Langsung Telepon Ya kan Ini tipsnya Yang kedua Yang ketiga apa kaya Tisam Yang ketiga Bukti semua Pembayaran kita ngejeng Katanya Dikirim semua Termasuk agentnya juga Direport ke imigrasi semuanya Saya pastikan Si cece ini pasti akan mentok Visa barunya Jadi permohonan visa baru Si cece yang saya report Ini imigrasi Tolong di Apa namanya Dipikir ulang katanya Kalau bisa jangan diturunkan Visanya di denam Kusumat majikan yang ditinggal 7 bulan Aduh ya makanya majikan Kalau misalkan baik Ya gak mungkin ditinggal Sama cecenya Ya gak sih Orang kita juga manusia Kadang kita mentok Dengan yang namanya job hopping Ya kan Kita ini hanya punya Kesempatan notice itu Dua kali Lebih dari dua kali Dalam satu tahun Itu udah pasti Visanya gak turun Ya Jadi buat kalian Kaya Tisam Tapi 2001 Saya di terminit Sekarang 2024 Saya di terminit Apakah saya masih bisa Cari majikan Kan itu kan dalam Tidak dalam satu tahun Ya bisa Cari aja mungkin Proses turunnya Ini agak sedikit lama Ya Karena imigrasi itu Pasti akan memberikan Surat kepada kamu Kenapa nih Kamu harus isi Identitasnya Data-data yang harus Dilaporkan ke imigrasi Kalau visa kamu mau turun Nah kalau misalkan Memang Sudah nih Hawa-hawanya Dua kali di terminit Ya Kalau misalkan Dari 2001 Sekarang di terminit Tunggu visanya di Indonesia Ya Jangan di makau Jangan paksakan di makau Yang di makau itu Yang baru di terminit Terminit aja cuy Tapi kalau misalkan Kalian sudah ada rekod Tidak finish kontrak Dua kali Kayak Tisam sarankam Tunggu visa di Indonesia Karena imigrasi itu Pasti akan bertanya Apakah dalam Pemutusan kontrak ini Kamu pulang ke negara asalmu Itu harus kalian isi Dengan bukti cop Imigrasi Indonesia Ya Baru visa Barumu turun Kalau misalkan Kamu ada di makau Pastinya Kalau visa baru Kamu mau turun Kamu harus pulang dulu Ke Indonesia Ini long fight Tiket pesawat Ya Jadi inget-inget tuh Kata Kai Sam Kalau satu kali Ya boleh lah Kita ke makau Ya Tapi kalau misalkan Sudah dua kali Laporan Kai Sam Saya mau Gajian ini Saya mau beri kontrak Saya tidak kuat Kai Sam Saya melambaikan bendera Saja Ya kan Itu kan pilihan Kamu ya Kamu yang menjalani Silahkan Cuma memang Untuk domestic helper Ini ada yang namanya Perlakuan Imigrasi yang namanya job hopping Jadi tidak boleh Berpindah-pindah Kamu dipanggil Sama imigrasi Eh kenapa ya Kok visa baru Saya turun Saya udah kerja Di rumah majikan Kok saya masih Dipanggil imigrasi Nah itu kemungkinan Kamu itu masih punya Apa namanya Kisah masa lalu Dengan majikan Gak usah takut Ya Walaupun visa baru Kamu turun Itu mungkin Peringatan imigrasi Kalau misalkan Yang terakhir Kamu kerja disini Kalau gak finish lagi Yoh bye Visamu Nah kenapa imigrasi Itu memanggil interview Ya mungkin ada Laporan-laporan Majikan yang lalu Untuk mengkonfirmasi Aja ke kamu Bener gak Kamu melakukan ini Di majikan ini Kamu ngomong aja Meyakinkan imigrasi Bahwa Saya bener-bener Pengen kerja pak Saya akan berusaha Kerja dengan baik-baik Udah Setelah itu Imigrasi memaafkan Dan kamu bekerja Dengan majikan baru Itu biasanya Ripot-ripot majikan Nah gitu Jadi bukan karena Surat cinta dari imigrasi Ya boleh Majikan Dan kita itu boleh Memberikan rekod Ke imigrasi gitu ya Kita pun boleh Memberikan penilaian Ke majikan Jadi buat kalian Yang notice Kaisem kasih cara nih Kalau misalkan Kalian tuh Kurang makan Di foto Bukti-buktinya Terus kalau jam tidur Kalian di foto Ya Jadi nanti Kalau misalkan Kamu sudah di ujung Tanduk nih Udah gak ada kesabaran Wah Tingeling aja majikan Maaf ya Saya mau Kasih surat cinta Sama kamu Caranya gimana Caranya kamu tulis Surat dulu ke imigrasi Terus Bikin surat Di belakangnya Pronologi nih Kenapa kamu bisa Pengen pergi dari rumah Majikan itu Dikarenakan saya jam Kerjanya jam segini Imigrasi Terus makan saya segini Saya sering Apa namanya Di marah-marah Gaji saya telat Dan lain-lain Boleh di report nih Majikan kamu Di surat yang berbeda Jadi surat terminitnya Itu tinggal ditulis Personal reason Ya Jadi alasan pribadi Jadi surat itu Dilampirkan Dikirim langsung Ke imigrasi Ya itu Supaya menguatkan Alasan benar Kalau punya bukti Sekalian buktinya Juga dikirim ke imigrasi Ya Kalau digigit anjing Sampai merah banget Boleh di report Nah biar Kamu juga tetap aman Keluar dari rumah majikan Itu bukan Mengadiadi Nah itu Jadi taruh surat terminitnya Kemajikan dengan Personal reason aja Alasan kuatnya Kita udah cukup Sama imigrasi aja Yang tau Jadi walaupun Majikan itu Merobek-robek Itu surat terminit Kamu kan masih punya fotonya Kamu masih punya pegangan Sah Tetap Kamu pegang Walaupun majikan itu Merobek-robek Saat kita sudah mengirimkan Surat notice ke imigrasi Itu tetap sah Satu minggu kamu mau keluar Kamu ngomong sama majikan-majikan Bagaimana Kapan saya dibelikan tiket pesawat Jadi gak usah takut Kamu boleh memutuskan kontrak Dengan konsekuensinya seperti itu Kalau majikan itu emlay Oke gak apa-apa Di tanggal kamu keluar Kamu pamitan baik-baik sama majikan Kalau masih belum diberikan tiket Dan hak-hakmu Kamu keluar dari rumah majikan Dengan membawa surat notice Kamu datang ke labor terdekat Untuk meminta hak Labor saya sudah memutuskan kontrak Dengan majikan Hari ini saya keluar Dia tidak mau membayar hak saya Nanti majikan dikirimi surat labor Dalam tujuh hari itu Kamu mediasi dengan majikan Baru hakmu dibayar melalui labor Oke Gampang ya Iya iya kak isam ya Kok temen saya mumet banget Gak dikasih tiket-tiket pesawat Gak usah busing Kan ada labor Tuntut aja disitu Oke Oke deh Mungkin itu sharing kak isam hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semuanya See you next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.